Oke, sudah dibuka plaksisnya. Kalau sudah dibuka kita running bareng-bareng. Atau masih ada yang belum, bisa. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, sebentar saya izin share ke grup WA terkait dengan koordinat-koordinatnya, biar nanti kalian nggak bingung sambil gambar, sambil lihat koordinat. Jadi sudah saya tulis atau sudah saya catat ya, sudah saya kirim di grup WA. Mungkin bagi kalian yang repot kalau harus membuka dua seat ya. Oke, setelah di klik input, akan muncul jendela atau kotak dialog seperti ini ya. Ada kotak dialog project dan dimension. Oke, untuk project dimension. Nah, untuk project ada file name, directory, sama title. Kita tulis yang titlenya latihan. Latihan. Oke, kemudian untuk general option-nya kita buat plain strain. Kalau untuk memodelkan galian, itu modelnya adalah plain strain atau menerus ya. Kemudian elemen itu ada dua. Ada dua jenis ya, 6 note sama 15 note. Bagusnya itu kita menggunakan 15 note. Semakin banyak note-nya itu semakin bagus. Kita pilih yang 15 note. Oke, selanjutnya di klik yang bagian dimension. Kita samakan satuannya menggunakan SI, satuan internasional. Length-nya meter, force-nya kilo newton, dan time-nya day. Oke, kemudian untuk geometry dimension-nya kita sesuaikan dengan yang ada di dalam modul tutorial ya. Yang pertama, untuk left, kita pilih 0. Untuk right-nya, kanan, kita pilih, kita tulis 45. Untuk bottom atau bawah, kita klik bottom-nya 0. Dan atas atau top, kita pilih 40. Kita ketik 40. Oke. Sudah sampai sini? Sudah? Ada yang ketinggalan? Sudah belum sampai sini? Sudah, Bu. Sudah, ya. Kalau sudah, kita klik OK. Akan muncul tampilannya seperti ini ya, karena grid-nya sudah kita atur, maka di sini grid-nya dia lebih rapat dibandingkan dengan tadi ya, sebelum kita atur geometrinya. Oke, sampai sini, kita klik. Ya, sebetulnya sudah muncul ya, kursornya berubah menjadi seperti gambar pulpen. Kalau belum, bisa diklik yang ini, geometry line. Jadi, sebelum saya gambar, nih, saya mau memperkenalkan dulu sekilas ya, terkait dengan menu-menu yang ada di plaksis ini. Sebetulnya nanti, ketika kita akan analisa plaksis ini, ini berurutan. Menunya ini sudah berurutan, diatur berurutan ya. Mulai dari gambar, kita pakai geometry line. Kemudian, apabila kita di sini menganalisa seperti strukturnya, dinding penahan tanahnya, atau second pile, jadi material strukturnya, itu dimodelkan dengan plet yang warna biru. Oke, kemudian ini ada, kalau ini memang jarang digunakan ya, kita langsung ke geogrid. Ada geogrid. Geogrid ini untuk, kan kalau dalam soil improvement itu kita kenal ada namanya geotekstil dan geogrid ya. Jadi, sebagai pembatas ini, dia dimodelkan dalam plaksisnya warna kuning. Di sini kita tidak memodelkan geogrid, karena memang ground anchor yang kita simulasikan di sini, bukan menggunakan yang node-to-node anchor, tapi menggunakan yang fixed anchor. Kalau yang node-to-node anchor, memang nanti dikombinasikan dengan yang geogrid digambarkannya. Kalau fixed anchor, hanya ini saja. Kemudian ada interface. Interface ini adalah interaksi antar struktur dan material tanah. Jadi, nanti ini juga kita pakai. Ini untuk pemodelan anchor ada dua jenis. Ada node-to-node anchor dan fixed anchor. Fix and anchor. Ini tergantung kita mau menganalisanya menggunakan jenis anchor yang mana. Nah, dalam modul ini, strut atau penyangganya horizontal. Horizontal, sehingga kita pakainya yang ini, fixed and anchor arah horizontal. Kalau ini untuk tunnel, analisa tunnel. Kemudian ini standard fixitus, itu artinya batasan mana yang akan kita analisa. Ini juga akan kita pakai. Kemudian ini untuk rotation fixit. Jadi, ini hanya untuk tidak secara keseluruhan, mana batasan yang benar-benar mau kita batasi. Sedangkan kalau dalam analisa praksis ini, untuk batasan seluruhnya harus kita batasi dengan menggunakan standard fixitus ini ya. Kemudian ini terkait dengan beban-beban yang kita gunakan. Beban meratakah atau beban terpusatkah. Ini untuk drain, artinya aliran, air. Apakah ada aliran air atau tidak. Biasanya kalau ini untuk stone culo. Kemudian ini well. Yang tadi saya sampaikan terkait penurunan muka air tanah atau dewatering. Dalam pekerjaan dewatering. Ketika diturunkan muka air tanahnya, maka air akan dipompa keluar. Dihubungkan ke pipa-pipa. Dikeluarkan ke sumur-sumur kecil atau well-well melalui sampit-sampit. Nah, ini desain well-nya. Dan ini memang karena masih standar, kita analisanya sebagai pengenalan terlebih dahulu terkait dengan praksis. Jadi, untuk analisanya pun masih sederhana. Belum sampai ke tahap dewatering dan desain well-nya seperti apa. Nah, ini untuk material set. Material set ini terkait dengan kita memasukkan input parameter tanah, input parameter strukturnya, plate-nya. Nah, ini ada di sini. Kemudian ini adalah generate mesh, artinya mesing. Semakin rapat mesh-nya, itu semakin mewakili kondisi real yang ada di lapangan. Semakin rapat. Memang kalau dimensinya itu agak rumit, kemudian mesing-nya fine, sangat halus, atau very fine, sangat halus, nanti proses running-nya memang agak cukup lama. Memang kalau untuk yang sekarang, ya saya sampaikan, kita pakai studi kasus yang tidak terlalu rumit, artinya sederhana. Nah, ya, kemudian nanti setelah sudah semuanya dibuat, geometrinya, sudah kita inputkan parameter tanahnya, parameter plate-nya, baru kita bisa memasukkan ke tahap berikutnya, yaitu initial condition. Initial condition itu nanti kita menetapkan, berhasilkan di modul ini kan, muka air tanahnya ini ada di kedalaman berapa, nanti di bagian initial condition. Oke, mungkin langsung saja ke penggambaran geometrinya, ya. Jadi, untuk penggambaran geometri, sekarang kita gerakan kursornya ke titik 0,0. Sini ya, titik 0,0. Oke, kemudian kita klik kiri. Kita klik kiri, kita gerakan kursor ke kanan. Ke kanan, kemudian kita klik, sorry, kita ketik ya, 4,5, tepasi 0, kemudian enter. Nah, akan bergerakan si kursornya. Ada yang ketinggalan? Faham nggak sampai sini? Faham, Bu. Faham, ya? Oke, faham, ya? Kemudian kita gerakan lagi kursornya ke atas, ke atas. Kemudian kita ketik, 45, tepasi 40. Kita enter lagi. Geometrinya kan ke atas, ya, line-nya ke atas. Kemudian kita gerakan lagi ke arah kiri dengan mengetikan angka 0,40, enter. Ya? Terima kasih, Bu. Ya, kenapa? Soalnya tadi di-reset laptopnya. Oh, gimana, Eron? Mulai dari mana? Yang ini, Bu, dari masuk proyek dan dimension. Oh, sudah di tab pertama banget, ya? Dimension, ya? Ya, Bu. Oke, saya diktekan, ya. Untuk dimensinya, itu, sorry, untuk yang modelnya, pilih yang model plane train. Sudah? Sudah, Bu. Kamu pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris, Bu. Oh, bahasa Inggris, nggak takutnya, bingung nanti, kan beda, ya? Oke, modelnya pakai plane train. Nodalnya, pilih yang 15 nodal, sudah? Sudah, Bu. Oke, kemudian klik yang tab dimension. Ya. Klik yang tab dimension. Kemudian isi. Di situ kan ada kiri-kanan, ya? Left. Left, right, ya? Yang left-nya diisikan 0. Yang, iya, Bu, sudah. Yang kanannya isikan 45. Sudah, Bu. Sudah. Kemudian yang bottom sama topnya, bottomnya 0, topnya 40. 40,00 gitu ya, Bu? Ya, 40,0. Bottomnya 0, topnya 40. Sudah? Sudah, sudah, sudah. Coba sekarang klik OK. Ya, sudah, Bu. Sudah. Sudah. Berarti belum gambar, ya? Belum. Ya. Gambar pertama di titik 0,0 dulu. Diarahkan kursornya di titik 0,0 di klik kiri. Sudah? Sudah. Nah, setelah di klik kiri, kemudian kamu arahkan ke kanan kursornya, sambil di ketik 45, spasi 0, enter. 5, spasi 0, enter. Sudah, Bu. Bergerak enggak? Ya. Ya, kemudian gerakan lagi ke atas si kursornya, sambil di klik, sambil di ketik angkanya, 45, spasi 40. Sudah, Bu. Sudah. Sudah bergerak, ya, kursornya, ya? Ya. Oke. Berarti sudah sama, ya, sekarang, ya, posisinya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita gerakan. Ya, kenapa? Saya di sini-nya, Bu. Di sini-nya berhenti di sini, saya, Bu. Maksudnya di sini-nya gimana? Di titik yang ke atas, yang 45, 40. Terus kan saya klik lagi. Enggak bisa, Bu. Diklik lagi, enggak bisa? Iya. Maksudnya kamu salah gambar? Enggak, tadi saya ngikutin, Ibu. Terus pas di sini, keklik, jadinya berhenti, gitu, Bu. Terus saya mau klik lagi, ke sini enggak bisa. Maksudnya kamu klik kanan, gitu, jadi berhenti gini. Klik kanan berhenti. Iya. Nah, terus kamu klik lagi? Lanjut lagi, enggak bisa, Bu. Diklik aja, Bu. 0, 40. Oh, di klik dulu. Diklik dulu di sini. Di titik yang merah. Diklik dulu. Udah belum di klik. Diarahin kursor ke kiri, baru di ketik. 0, 40. 0. Spasi 40. 40. Enter. Jadinya gini, Bu. Gini bukan. Kesini bukan. Saya jadinya jadi miring kayak gini, Bu. Kamu kayaknya belum ngeklik dulu deh, di titik 2-nya ini. Jadi, Autoric, kamu klik dulu di sininya. Sudah belum di klik. Diklik. Diklik kiri. Iya. Nah, terus kamu arahkan ke kiri si kursornya, sudah. Pas saya arahin, enggak ada garis yang ikut itu, Bu. Jadi, kayak yang ikut ke kursornya. Enggak ada. Kalau enggak, enggak apa-apa. Kamu diem aja di titik yang ini. Titik yang ini aja? Diem di titik ini. Terus, kamu ketik 0, spasi 40, enter. 0, spasi. Bu, maaf. Dia belum klik geometri lainnya kali, Bu? Iya. Masih. Garisnya warna hitam atau warna apa? Warna hitam. Warna hitam. Iya. Khawatir, kamu ini, apa namanya? Salah klik. Betul kan klik yang geometri lain. Kemudian di klik yang titik ini. Klik kanan. Eh, klik kiri. Sorry, klik kiri. Sampai muncul titik warna merah, sudah? Sudah. Warna merah. Terus, sambil diarahkan, sambil pencet kontrol deh. Kamu ngarahinnya sambil mencet kontrol, coba. Kontrol. Saya di klik mouse nggak, Bu? Nggak usah ya? Iya, kamu ngeklik arahin kursornya sambil pencet kontrol. Supaya ada arah titik-titiknya ada nggak? Jadi, kamu nggak usah ngetik pakai angka. Kamu manual aja. Oh, jadi lah. Iya, bisa garis manual aja. Soalnya kalau ketik lagi, nanti kamu miring lagi ya garisnya ya? Iya. Iya, jadi ini. Saya klik ke sini nggak? Sama, Bu. Belum muncul. Apanya yang belum muncul? Ini, titik. Titik ke yang di sininya, Bu. Garisnya muncul nggak? Nggak, belum. Gimana ya? Merah. Apa diulang lagi? Control Z aja, Bu? Terus ikutin ini garisnya nanti. Nggak bisa. Control Z kalau di plaksis. Paling dihapus. Si line-nya. Gimana, Bu? Hapusnya? Kalau nggak, ya. Dipilih selection aja. Dipilih selection. Terus nanti garisnya di-klik. Tinggal delete, gitu. Kan ini ada ini, ada selection. Kalau mau hapus ya. Yang lain juga kalau terlanjur ke gambar, line yang salah, bisa klik select. Yang mana merah ini. Diklik garisnya. Kalau sudah muncul merah, berarti bisa langsung di-delete, gitu. Mungkin saya khawatir error, gitu, plaksisnya yang punya torik, ya. Oh, iya, Bu. Bisa diulang lagi aja sambil mengikuti ya, torik, ya. Iya. Oke, lanjut. Yang lain sudah sampai sini, ya. Tarik lagi ke bawah. Sebetulnya kalau misalkan nggak muncul garis-garis yang putus-putus ini, supaya benar-benar pas, gitu ya, di titiknya mau kita tuju, bisa sambil kita arahkan kursornya, sambil tekan control. Oke. Ini sudah ya sampai ini. Kita klik. Oke. Kalau sudah selesai menggambarkan geometri yang ini, kita bisa mengakhiri penggambaran dengan klik kanan. Sudah semua belum sampai sini? Sudah, Bu. Sudah, ya. Sudah, Bu. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kita gerakan kursor ke posisi 0,2. Berarti di 0 aja, 0,2. Atau kita ketik 0, spasi, bukan 0,2 ya, 0,20. Spasi 20. Enter. Nah, di sini. Sudah. Selanjutnya, kita gerakan kursor ke posisi 45,20. 45,20. Atau diketik 45, spasi 20. Enter. Oke. Sampai sini. Kita sudah tergambarkan geometrinya ya. Seperti ini. Jadi, di sini ada dua klaster. Jadi, nanti untuk menggambarkan ada dua lapis tanah. Lapis tanah satu, lapis tanah atas, dan lapis tanah bawah. Kalau sudah tergambarkan, kita klik. Kalau sudah selesai, klik kanan. Sudah sampai sini? Sudah, Bu. Sudah, ya. Ini masih gampang. Oke. Selanjutnya, untuk klaster, apa namanya, tanah, layar, atau lapisan tanahnya sudah terbuat. Ada dua lapis tanah. Kita klik yang warna biru, yang plate. Kita menggambarkan, apa, diafragma wallnya ya. Dinding diafragmanya, atau dinding penantanahnya. Kita klik yang warna biru. Oke. Kita klik warna biru. Kita gerakan ke 30,40. Atau kita klik, ketik ya, 30, spasi 40, enter. Nah, sudah tergambarkan di sini. Selanjutnya, kita gerakan ke bawah. 30 meter ke bawah, dengan mengetik 30,10. 30, spasi, 10, enter. Oke. Apabila sudah tergambar, si dinding penantanahnya, atau diafragma wallnya, kita klik kanan. Sudah sampai sini? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Lanjut. Setelah plate atau dinding diafragma wallnya sudah tergambar, kita klik yang plate. Setelah kita klik yang plate, ini fungsinya adalah memisahkan pertahap galiannya. Ini kan yang baru tergambar layar tanahnya. Ada layar tanah satu, layar tanah dua. Sedangkan, kedalaman tanah yang akan digali belum tergambarkan. Nah, ini kita kan gambar. Kita arahkan kursor ke posisi 30,38. Berarti X30, sekitar di sini. Atau kita klik, atau ketik, 30, spasi 38. 8. Enter. Oke, di sini. Kemudian, gerakan kursor 15 meter ke kanan, atau kita klik, ketik 45, spasi 38. Klik enter. Oke, selanjutnya, untuk mengakhiri, klik kanan. Ini untuk gali tahap 1. Sedangkan untuk gali tahap 2, kita klik lagi. Untuk posisi kursornya, kita arahkan ke 30,30. Atau kita ketik, 30, spasi 30, enter. Oke, kita arahkan ke kanan dengan mengetik angka 45, spasi 30. Kita klik enter. Oke, ini adalah tahap gali ke 2. Sudah selesai, kita klik kanan untuk mengakhiri penggambaran. Oke, sampai sini? Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, selanjutnya. Yang sebelah sini berapa? 30 berberapa? Yang sebelah mana? Yang tahap gali 1 atau tahap gali 2? Oh, yang sebelah. Tahap gali 2 ini 30,30. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya, ke interface. Atau bahasa Indonesia antarmuka ya. Jadi, interface ini adalah ada interaksi antara plate, si struktur ini dengan tanah. Nah, jadi kita menggambarkan interface ini fungsinya adalah terkait dengan soil interaction ya. Interaksi antara tanah sama struktur. Sudah di klik ya, interface-nya di klik. Kita arahkan kursor ke posisi puncak dinding atau paling atas ini. Kita klik. Kita klik. Atau kita ketik 30, spasi 40. Enter. Kemudian kita gerakan ke bawah, ke dasar dinding. Ke dasar dinding, terus sampai bawah. Atau kita klik 30, atau kita ketik angkanya 30, spasi 10. Kita klik. Kita enter. Oke. Ini arah kiri yang, makanya di sini tandanya negatif. Jadi, interface ini nanti ada dua arah, negatif dan positif ya. Ini baru arah kiri. Kemudian kita tarik ke kanan. Kita tarik ke kanan, atau kita kembali lagi ke atas. Kita klik. Di arahnya ada dua positif. Setelah sudah selesai digambar, kita akhiri dengan klik kanan. Sudah sampai sini? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Yang lain sudah ya. Oke. Kemudian kita gambarkan strat, atau tadi ya, penyanggak tadi, angkur. Kita angkur dengan menggunakan fix and angkur. Kita klik. Fix and angkurnya. Kemudian kita arahkan pada posisi 1 meter di bawah titik 6. Atau pada posisi 30,39. Jadi, kita ketik saja 30, spasi 39, enter. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian kita isikan, berdasarkan data yang sudah ada, di mana equivalent length atau panjang equivalentnya 15 meter. Jadi, setengah dari lebar galian ya, 15 meter. Untuk sudutnya, 0 derajat. Kita klik OK. Oke. Maka akan muncul si strat, atau penyanggaknya. Ada pertanyaan? Tidak sampai sini? Kalau tidak, lanjut. Halo, ada pertanyaan? Lanjut, Bu. Lanjut, ya. Oke. Kemudian setelah stratnya sudah tergambar, langkah berikutnya adalah meng-inputkan beban atau menggambarkan beban. Kita gambarkan beban ini, karena ada satu jenis beban ya, yang ada di dalam analisa ini. Klik yang beban AA, beban merata ya. Gerakan kursornya, dengan mengetik 2, 3, spasi 40. Enter. akan muncul. Nah, berakhirnya di posisi 2, 8, spasi 40. Enter. Oke. Ini beban meratanya sudah tergambar, kalau sudah selesai digambar, kita klik kanan untuk mengakhiri. Oke. Kemudian, beban merata ini memiliki nilai sebesar minus 5 kilonewton per meter persegi. Kalau minus berarti arahnya ke bawah. Oke. Kita klik yang selection, atau yang gambar panah merah ini. Kita klik. Kemudian, kita klik si bebannya. Double click. Akan muncul distribus geometry line, dan distribus load system A. maka kita pilih yang distribus load, atau system A. Setelah itu, kita klik OK. Nah, di sini ada permintaan untuk mengisi X value dan Y value ya. Jadi, yang kita isi arah Y-nya saja. Kita isi minus 5, baik yang poin 16 maupun yang poin 15. Minus 5. Karena ini bebannya merata ya, merata lurus, tidak miring. minus 5. Oke. Sudah diisi bebannya sederhana minus 5. Kita klik OK. Sudah? Sampai sini? Sudah ya? Lanjut. Berikutnya adalah kita menentukan batas-batas yang akan kita analisa. Belum, Bu. Iya? Kenapa Torik? Masih, kamu sampai mana? Apa, Bu? Eh, eh, ini, Bu, ketinggal di pip yang garis biru itu, Bu. Plat? Iya. Platnya sudah tergambar belum? Belum sih, Bu. Nanti tanya aja deh ukuran-ukurannya juga. Itu yang saya WA ke WA di grup koordinatnya. Untuk plat itu koordinat berapa, koma berapa? Yang mana, Bu? Yang... Di grup WA Mekanika Tanah 1. Di WA ada kan? Iya. Oke, berarti lanjut dulu ya. Bu, ini yang beban A kan sudah diketik nih. Jadi sudah merah. Iya. Tapi belum ada keluar apa-apa gitu, Bu, buat modisi. Modisi minus limanya belum. Itu nggak ada yang keluar, Bu. Di double click? Sudah. Nggak keluar? Keluar nggak? Oh, ya. Yang... Terus pilih yang mana, Bu? Yang distribut lot. Yang distribut lot. Sistem A. Oke. Isi yang Y-nya minus 5. Kiri-kanannya isi minus 5. Sudah? Iya. Sudah ya? Iya. Oke. Berarti lanjut ya. Berarti sekarang kita menentukan batas-batas atau kondisi batas. Di mana kondisi batas ini yang standar, kita pakai yang standar fixed test ya. Standar fixed test. Kita klik. Langsung klik aja, dia langsung tergambarkan ya. Oke, seperti ini. Jadi, kalau kita pakai standar fixed test ini, dia membentuk ini ya, jepit penuh pada bagian dasar ini, dia terjepit. Diasumsikan atau disimulasikan jepit. Jepit penuh. Tapi kalau untuk sisi vertikal, kiri dan kanannya, dia jepit roll. gitu. Makanya ini kan, kalau ini gambarnya hanya arah vertikal aja. Kalau ini kan dia, untuk yang bagian dasar, dia arahnya vertikal dan horizontal. Karena dia jepit penuh, kalau ini jepit roll. Oke. Kita sudah mensimulasikan batas-batasnya. Jadi, kita perlu untuk mengklik ini. Kalau kita enggak klik ini, dia enggak mau kalkulat. Enggak mau, plaksis menolak untuk untuk ke langkah berikutnya. Oke. Ini yang paling penting nih, tahap berikutnya. Kita mendefinisikan atau memasukkan parameter tanah. Kita memasukkan parameter tanah dengan klik yang ini. Material set. Kita klik. Kita klik material set. Nah, di sini ada pilihan set type-nya, soil interface, ada plate, ada geogrid, ada angkur. Kita pilih yang soil and interface. Nah, kemudian kita klik new. Oke. Yang pertama, kalau kalian lihat di dalam soal, itu kan ada dua lapis. Lapis pertama, lapis kedua. Lapis pertamanya ini lempung, lapis keduanya pasir. Nah, yang sama yang saya fotokan di grup, di grup WA itu sudah saya fotokan ya. Terkait parameternya atau bisa lihat di modulnya. Jadi, kita klik identification-nya. Ini adalah lapis satu. Lapis tanah satu ya. Lapis tanah satu. Material modelnya kita pakai yang sederhana. Pakai yang morculom. Karena morculom ini input parameternya dia lebih sederhana dan mudah didapatkan. Dari hasil uji triaksial ataupun direksir ya. Kemudian material type-nya kita isikan ter-drainase atau drain. Jadi, ada drain dan undrain dan ada non-porus. Kalau untuk batuan, dia, kalau jenis ini-nya rock, batu, itu non-porus. Material type-nya. Tapi kalau ini, kita asumsikan material type-nya adalah drain, teralirkan. Oke, gama ansatnya, berat jenis tanah tidak jenuhnya. Sat-nya itu 16, kita isikan. Gama sat-nya kita isi 18. Kemudian ini ada KX, ada KY. KX ini adalah koefisien permeabilitas arah X dan arah Y. Karena ini tanah lempung ya, lempung itu lebih kecil dibandingkan dengan tanah pasir. KX nilainya 0,001. Untuk KY-nya, sama. Karena ini isotropic ya, diasumsikan isotropic arah X dan arah Y-nya sama. Jadi, KX dan KY-nya sama. Oke, sudah sampai sini, baru kita ke parameter kekuatan tanah. Karena ini kan baru parameter properties tanah saja. Sedangkan untuk parameter stiffness, kekakuan, dan parameter strength, kekuatan tanah, juga ini paling penting yang harus kita isi. Pertama, parameter stiffness-nya, atau parameter modulus kekakuan tanahnya, RF, didapatkan dari hasil uji triaksial. Berdasarkan data di dalam modul, ini 10.000 nilainya. 10.000. V, poision ratio-nya, atau angka poision-nya, sorry, 10.000, angka poision-nya 0,35. Kemudian, parameter kekuatannya, koheksinya, ini 5. 5. Kemudian, P-nya, sudut gesernya 25. Sudut dilatansinya 0. kemudian, interface-nya diisi manual, klik manual, di sini, diisikan R-inter-nya adalah 0,5. 0,5. Sudah belum sampai sini, ada yang ketinggalan? Halo, sudah belum sampai sini? Sudah, Bu. Ini berarti yang lempung ya, Bu, ya? Hah? Ini berarti yang pakenya yang lapis patah lempung? Lempung, iya, lapis pertama yang lempung. Oke, kalau sudah ini, saya, kalau yang pakai versi 8.6, di sini ada tampilan soil test ya, sesuai dengan materi yang saya sampaikan di video pembelajaran, soil test ini untuk mengecek kurva stress strain, tegangan-tegangan dari model. Karena di sini kita pakainya model murkulom, ingat, di dalam video pembelajaran saya sampaikan, kalau untuk model murkulom, bentuk soil test-nya, nah, ini ya, ini untuk mengecek aja dari hasil. Jadi, apa namanya, kurva tegangan-tegangan dari plaksis ini menggambarkannya seperti apa si murkulom ini dengan data yang sudah diinputkan, si C dan P yang sudah diinputkan. Nah, ini adalah kurva hubungan stress strain-nya, ini adalah lingkaran murnya. Jadi, si plaksis juga punya gambaran sendiri terkait dengan kurva stress strain dan lingkaran murnya berdasarkan data yang kita inputkan. Nah, ini secara sekilas ya, ini tampilan dari soil test. Oke, kemudian kita lanjut ya, karena ini sudah kita inputkan, kita klik oke. Untuk lapis 1 ini sudah oke. Baru kita lanjut ke lapis tanah 2, kita klik new lagi. Kita klik new, kita ketik lapis 2. Lapis tanah 2. 2 pasir ini. Material modelnya sama, murkulom, material type-nya sama, drain, terdiri nasi ke, kemudian gamma ansatnya, sini 17, untuk gamma satnya, 20, nah, KX, KY-nya nih, kalau untuk pasir, saya bilang tadi ya, lebih besar dibandingkan tanah lempung, koefisien permeabilitasnya, karena pasir kan lebih cepat, logikanya lebih cepat meresap air dibandingkan lempung. Makanya di sini, koefisien permeabilitasnya 1, kalau untuk pasir, sama, KX, KY, arah X dan arah Y-nya. Kemudian untuk parameternya, sama, modulus elastisitas atau kekakuannya, kita isikan untuk lapis tanah kedua ini 40 ribu. Untuk poisson rasionya, 0,3. Untuk koheksinya, 1. pi-nya 32, pi-nya 32, sudut dilatansinya 2. Kemudian ke interface. Interface-nya diisi manual, 0,67. 0,67. Kita klik. Oke. Jadi, sudah ada 2 ya, lapis tanah 1, lapis tanah 2. Nah, ini kan warnanya hampir-hampir mirip ya, kalau ingin diganti agak beda, supaya nggak keliru, ganti warna di sini. Terserah ya, mau warna apa. Misalkan warna pink. Oke. 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 Berarti untuk parameter tanah sudah di-inputkan. Selanjutnya, ke flat atau dinding penantanahnya, diafragmanya. Untuk menu-nya masih di sini ya, di material set, tapi set type-nya ganti, bukan soal an interface, tapi ganti menjadi yang plate. Nah, ini kan belum sama sekali kita gambar ya. Belum sama sekali kita inputkan, makanya kosong. Kita klik new. Nah, new, kita klik misalkan D, PP, dinding penantanah, diafragmawal. Nah, untuk diafragmawalnya, saya lupa nggak fotokan dan share ke grup. ikutin aja ya. Properties-nya, EA-nya 7,5 E plus 6. Jadi, maksudnya 7,5 dikali 10 pangkat 6. Tapi penulisan di praxis-nya seperti ini, gitu. 7,5 E plus 6. EI-nya, untuk EI-nya 1 E plus 6. Oke, untuk D-nya otomatis terisi. Kemudian, untuk nilai W-nya itu adalah 10. W-nya 10. V-nya, poison ratio-nya adalah 0. Oke, kita klik OK. Nah, DPT sudah sudah tergambarkan. Selanjutnya ke angkur. Kita masih tetap di jendela ini atau di material set ini. Kita ganti menjadi angkur. Oke, kita ganti menjadi angkur. klik new. Kita ketik strut. Atau angkur ya. E-nya, kita ketik 2 E plus 6. 2 kali 10 pangkat 6. L-nya, spasinya, spasi L-spasinya, 5 meter. Kita ketik 5. F max, F tekan dan tariknya. Ini sudah ter-inputkan otomatis. Sehingga kita langsung klik OK. Kita klik OK. sudah ter-inputkan. Kemudian kita drag yang tadi kita gambar, kita input ya. Kita geser dulu ke kanan atau ke kiri ya. Nah, untuk lapis pertama kan lapis tanah lempung. Kita drag ke gambar ini. Ke lapis pertama kita drag. Drag. berubah kan warnanya. Kemudian kita drag juga ke atas. Drag ke bawah. Ini adalah lapisan tanah lempung untuk yang warna biru. Ada yang ketinggalan enggak? Atau saya terlalu cepat? Halo, halo? Saya masih di pelat, Bu. Sebentar. Oh, masih di pelat. Yang lain gimana? Ketinggalan? Kalau ketinggalan saya tungguin. Ibu, tadi saya yang lapisan tanah saat itu saya safe, Bu. Kenapa? Lapisan tanah saat itu tadi saya safe. Sudah enggak keluar lagi, Bu. Kamu safe? Iya. dibuka lagi aja di input. Dibuka aja di input, Aaron. Tadi tuh V-nya 0, kenapa, Bu? Yang dipat, ya, Bu? Yang pelat atau angkur pelat, ya? Coba di edit. Iya, V-nya 0. V-nya 0. Iya. Oke. 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 Oke, gimana? Sudah? Oke, saya absen nih satu-satu nih. Risa? Sampai mana, Risa? Udah, Bu. Udah. Dina? Dina? Iya. Sudah, Bu. Sudah, Dina? Sudah. Anissa? Sudah, Bu. Sudah. Yang lainnya gimana, Torik? Udah nyampe mana, Torik? Ini, Bu. Sampai beban. Sampai habis interface. Oke, nah. Bisa dilanjut ya, Torik, ya. Fadli? Fadli? Sudah sampai mana? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah. Nastasya? Ada namanya Nastasya kan, ya? Sampai mana, Nastasya? Ya, Bu, sebentar. Gak telat, bentar. Lagi masukin data. Sampai mana? Masukin data apa? Yang telat? Dikit lagi, udah. Udah. Sudah. Oke, bisa dilanjut enggak? Ya, Bu. Udah. Udah lah. Udah ya. Yang lain gimana? Dimas? Bagus? Udah, Bu. Udah. Udah. Oke, udah di-drugin ya, Bu. Kenapa? Saya lagi ingin input ulang. Kamu input ulang dari awal, Aaron? Yang labisan tanah satu, Bu. Maksudnya enggak dari geometri, kan? Enggak, enggak. Tinggal dilihat aja ya, ininya ya, datanya ya. Iya, Bu. Ada di grup. Iya. Berarti untuk lapis tanah dua, bisa di, apa namanya, di-drug juga ya, ke lapis tanah yang kedua. Oke. Sudah? Mengikuti sampai sini? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian yang plate, kita drag juga ke si DPT-nya, ke si plate-nya. Jadi, kalau di-drug, itu sampai berubah warna merah. Artinya sudah... Tadi yang lapisan tanah satu, Bu. Itu di-drug ke mana, Bu? Lapis tanah satu. Ke lapis tanah satu, yang ini. Yang atas ini. Iya, yang lapisan yang satu tinggal drag aja ke sini tuh. Di-drug. Masing-masing, ke sini, ke sini, dan ke sini. Karena ini ada pemisahnya si garis, jadi harus satu-satu. Kalau yang ini, enggak ada garis pemisah, jadi langsung di-drug. Oke, untuk yang plate. Udah ya, di-drug ya, ke warna biru ini. Kita double-click coba. Kalau kita double-click, terus kita lihat, plate. Oke. Oke, berarti udah materi set-nya sudah tergambar DPT yang tadi kita inputkan. Kita klik OK. Oke, selanjutnya yang strut-nya nih, si angkurnya. Kita drag juga. Yang angkur. strut, kita drag juga. Sampai berubah warna merah. Oke. Kita lihat, coba kita cek. Salah. Nah, sudah berubah material set-nya jadi strut ya. Kita klik OK. Bu, biasanya tidak berubah, Bu. Kenapa? Biasanya tidak berubah. Pas di-drugnya itu, pas nyentuh si plate misalkan, itu sampai dia warna sampai tandanya itu tanda panah putih. Kan ini gini nih. Plate coba. Kan ini di-drug. Nah, ini kan berubah nih. Tanda panah. Baru dilepas. Dilepas. Nah, kemudian untuk ngeceknya udah masuk atau belum, kita double-click atau klik kanan ya. Double-click misalkan. Kita cek, plate. Oke. Nah, berarti sudah berubah DPT gitu. Sudah berubah belum? Sudah, Bu. Sudah, yang lain sudah ya. Oke, kemudian yang angkur. Kita drag juga yang angkur. Berarti yang strut, kita drag. Berubah panah putih. Lepas. Kita cek apakah sudah berubah atau belum. Nah, berarti sudah berubah strut di sini, sesuai dengan yang di-inputkan yang kita kasih nama tadi. Kita klik OK. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau lanjut? Ada pertanyaan? Lanjut aja, Bu. Mungkin. Lanjut aja ya. Oke, kemudian kita klik ini. Mesh ya. Kita klik Mesh. Nah, sebelum kita klik Mesh, ini ada pilihannya. Kita pilih yang Global Corners ya. Global. Nah, ini ada pilihannya, ada coarse, medium, very coarse, fine, sama very fine. Sangat kasar, kasar, medium, halus, dan sangat halus. Kita pilih yang very fine coba ya. Atau yang fine aja ya, kita pilih yang fine. Khawatir yang very fine, ini lama ya, mungkin nanti bisa latihan di rumah. Kita klik yang fine. Kita generate. Oke, terbentuk jaringnya seperti ini. Jangan lupa di klik update. Oke. Ini tadi klik yang mana, Bu? Mesh. Global Corners. Nah, ininya kita klik yang fine. Kemudian, generate. Oke. Saya generate. Itu di klik update. Sudah? Sudah. Oke. Karena, apa namanya, di sekitar gini penantana ini kan harus benar-benar rapat si mesingnya. Jadi, kita klik yang ini ya, klik ya, yang tengah ini, yang paling bawah. Kemudian, kita mesh lagi. Kita mesing yang garisnya, refine line. Kita klik yang refine line. Oke. Jadi, kenapa kita klik di sini? Karena memang di sini daerah yang nanti betul-betul harus akurat, gitu. Yang sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi, ini benar-benar harus di mesingnya lebih rapat. Kita klik update. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah mesing. Kita ke initial condition. Kita ke initial condition. Nah, ini ada gamma water. Gamma waternya itu sama dengan 10. Sudah, samain saja. Kita klik OK. Nah, ini ada gambar pulpen untuk menggambarkan si muka air tanahnya. Nah, di sini, untuk muka air tanahnya ini berada di 2 meter. 2 meter dari permukaan tanah, ya. 2 meter di bawah permukaan tanah. Atau bisa menggerakkan kursornya ke posisi 0,38. X-nya 0, Y-nya sekitar sini ya, 38. Atau bisa di klik 0, 38, enter. Oke, tergambarkan di sini. Kita arahkan ke kanan. Kanan atau klik 45, spasi 38, enter. Oke, sudah tergambarkan nih muka air tanahnya 2 meter di bawah permukaan tanah. Klik kanan untuk mengakhiri. Nah, sudah tergambar muka air tanahnya. Sudah tergambarkan. Kita klik yang ini. Generate water pressure. Kita klik. Nah, di sini ada 2 pilihan. Pratic level dan groundwater calculation atau steady state. Jadi, kita pilih yang pratic level. Karena dia statis muka air tanahnya. Sama, gitu. Tidak ada perbedaan muka air tanah. Kalau ada perbedaan muka air tanah, baru kita pakai yang groundwater calculation. Kita pakai yang pratic level, baru kita klik OK. Nah, untuk extreme active pore pressure-nya, atau U-nya, tekanan air pori-nya. Tekanan air pori itu kan rumusnya gamma W dikali H. Gamma W itu kan berat volume air itu 10, ya. 10 kN per meter kubik dikalikan dengan H-nya. H-nya itu tadi kedalaman si airnya. Itu kan 2 meter di bawah permukaan tanah itu sekitar 38 meter. Jadi, kalau dikalikan kan sekitar 38 kN per meter persegi. Nah, ini kan nggak beda jauh. H-nya, oh, berarti oke nih. Terbukti, benar gitu. Kita klik update. Nah, selanjutnya, sudah kita klik yang plus-plus ini. Kita klik yang tombol hijau sebelah kanan. Kemudian, kita klik yang plus yang warna merah. Tinggal oke aja. Oke, kemudian klik update. Oke, sudah sampai sini? Paham? Sudah, Bu. Sudah, ya. Lanjut ke calculate, tahap calculate. Do you want to save? Yes. Bisa di-save, ya. Oke, kalau ada perintah ini, kita klik OK aja. Oke, kemudian tahap kalkulasi. Kelihatan nggak? Tahap kalkulasi. Halo, kelihatan, Bu. Kelihatan, ya. Oke, kita ini ya, step by step tahap untuk galian ini apa aja. Tahap yang pertama, ini adalah beban, memasukkan beban, ya. Atau tulis aja lah tahap pertama. Tahap satu. Beban dan DPT. Beban dan DPT. Oke. Kemudian kita klik parameter. Kita klik define. Nah, kita aktifkan si beban dan DPT-nya. Kita klik beban sama DPT-nya. Sorry, sorry, salah. Oh, saya jangan salah klik, ya. Udah ya, diaktifkan ya, beban sama DPT-nya. Nah, kemudian kita klik update. Oke, lanjut tahap yang kedua. Next. Tahap yang kedua adalah tahap gali 1. Tahap yang kedua. Tahap yang kedua. Gali 1. Kemudian kita klik parameter. Define. Kita gali yang pertama. Yang ini. Klik. Oke, kemudian kita klik update. Klik update. Kemudian kita next lagi. Ini tahap 3. Tahap 3 ini adalah strut, ya. Pasang strut. Pasang strut. Kita klik parameter. Define. Strut-nya kita aktifkan. Kemudian update lagi. Next lagi. Tahap yang keempat. Yaitu tahap galian lagi. Tahap yang keempat. Gali 2. Jadi untuk tahap ini tidak ada proses dewatering, ya. Karena disimulasi, dianalogikan kasus ini, muka air ini tetap berada dalam area galian. Jadi simulasi galian yang terendam. Karena untuk yang kasus sederhana dulu. Jadi tidak ada tahap dewatering atau penurunan muka air. Oke, tahap yang keempat. Kita klik parameter lagi. Klik define. Kita gali tahap yang ke-2. Gali tahap yang ke-2. Kita klik update lagi. Selanjutnya. Klik lagi. Next. Tahap ke-5. Tahap ke-5. Gali. Gali ke-3, ya. Gali tahap yang ke-3. Kita klik parameter. Define. Kita klik. Kemudian klik update lagi. Oke. Berarti ini tahap-tahapannya sudah ya. Sudah dimasukkan semua. Di sini. Kita klik. Ini dulu. Sebelum calculate, ya. Kita pilih titik mana yang mau kita ketahui grafiknya, ya. Jadi, kita pilih di sekitar 30, 30, ya. Misalkan di sini, ya. Untuk grafiknya. Tinggal klik aja, ya. Pokoknya kliknya antara tengah dinding atau di bawah, di dasar galian. Di sini. Kita klik update. Oke. Selanjutnya kita running. Atau kita klik calculate. Oke. 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 Oke, nah, kalau centang biru semua berarti sudah berhasil terkalkulat ya. Yang lain gimana? Ada yang gagal atau sukses semua? Atau belum? Ada yang sukses? Kalkulasinya? Tes-tes? Saya ketinggalanmu. Lagi proses, sebentar, Pak. Proses. Sambil nunggu proses, kita lihat outputnya dulu ya. Oke, nah, ini hasil kalkulasinya. Dia, apa namanya, displacement atau deformasi dindingnya, deformasi horizontalnya itu sebesar 0,102 meter ya. Atau 102 ke 16 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, kalau ingin lihat seperti di modul, klik ini aja si dindingnya, klik double-klik. Nah, ini tergambarkan total displacement-nya, defleksi dindingnya memang bagusnya seperti ini ya, defleksi dinding. Terus, kalau untuk tahu bending momentnya di force, mau axial force, force bending moment ada di force ya. Seperti ini, ini bending momentnya. Kemudian untuk deformasinya, mau total displacement, horizontal displacement, ini ada di sini. Kalau mau di-export ke tabel juga bisa, ini di bagian view tabel, bisa di-export ke Excel. Seperti itu. Oke, untuk extreme UX-nya, horizontal displacement itu 98,84 kali 10 pangkat minus 3 meter. Water кус père. Terima kasih.